Beberapa hewan memiliki kemampuan luar biasa untuk membangun sarang dari apa aja. Namun, pernahkah kamu membayangkan bahwa hewan mampu membuat sarang yang sangat besar, bahkan memiliki berat sampai 1 ton? Lalu, bagaimana mereka melakukannya? Penasaran? Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita saksikan video berikut ini. Baru-baru ini, para peneliti menemukan sarang rayap berusia sekitar 4.000 tahun dan masih berpenghuni di daerah timur Laut Brazil. Sarang rayap yang ditemukan ini diperkirakan mempunyai luas sebesar negara Inggris. Gundukan-gundukan tanah yang terlihat dalam video ini merupakan tumpukan tanah hasil penggalian koloni rayap selama ribuan tahun. Total gundukan yang dihasilkan oleh rayap telah berjumlah 200 juta gundukan yang berbentuk kerucut dan masing-masing memiliki tinggi sekitar 2,5 meter hingga 9 meter. Tapi, bukan hanya di luar negeri, di Indonesia juga terdapat sarang rayap yang menjadi salah satu destinasi wisata menarik yang berlokasi di Merauke. Sarang rayap dibuat oleh spesies rayap tanah yang buta penglihatannya. Namun, menurut peneliti Balai Arkeologi Papua, rayap ini membangun sarang dengan sistem ventilasi yang baik sampai ke ruangan di dalamnya sesuai fungsi masing-masing. Sarang rayap ini telah dijadikan tempat wisata bernama Seribu Musamus di Merauke. Tidak mau kalah dengan rayap, ternyata semut juga mempunyai sarang yang super keren. Pada tahun 2013 silam, para peneliti menemukan sebuah sarang semut di bawah permukaan tanah di kawasan Brazil. Sarang semut yang satu ini bukan sarang semut biasa, melainkan sebuah sarang semut dengan arsitektur dan ukuran sangat mengagumkan. Pasalnya, koloni semut tersebut mendesain sarangnya dengan luar biasa. Sebelum digali, para ilmuwan menuang corcoran ke dalam sarang semut selama 10 hari di wilayah seluas 500 kaki persegi dan lebar 26 kaki di bawah tanah. Setelah sebulan, para peneliti melakukan penggalian dan menemukan sebuah sarang semut dengan ukuran super besar dan super megah di dalam tanah. Di Pakistan ada sebuah cerita tentang pohon hantu. Pohon ini bukannya berwarna hijau, tapi berwarna putih dan membuatnya terlihat menyeramkan. Hal ini terjadi karena Pakistan sempat dilanda banjir parah dan membuat laba-laba kehilangan habitatnya. Jutaan hewan kecil ini ikut mengungsi ke atas pepohonan di pinggiran sungai Indus. Saking banyaknya, jaring laba-laba sampai menutupi pepohonan dan membuatnya menjadi berwarna putih layaknya hantu. Setelah banjir surut, masyarakat yang kembali dari pengungsian pun terkejut. Pepohonan yang seharusnya berwarna hijau tiba-tiba menjadi warna putih. Mereka pun memberi julukan pohon ini sebagai ghost tree atau pohon hantu. Tidak jauh berbeda dengan laba-laba sebelumnya. Kali ini, sarang dari ngengat hermin. Saat menjadi larva, ngengat berkumpul dan membuat jaring-jaring yang sangat banyak. Pada tahun 2019 silam di kota Rotterdam, Belanda, terdapat ratusan ribu larva ngengat hermin menyerang ke kota Rotterdam dan sekitarnya. Tidak hanya menyerang pepohonan, namun larva-larva tersebut juga menyerang pagar, rerumputan, bahkan mobil sekalipun. Larva tersebut menyerang dengan jaring-jaring putih yang sangat tebal. Pihak setempat memperkirakan kalau jaring-jaring putih ini dibuat untuk melindungi diri dari predator. Fenomena ini disebut work of the ghost oleh penduduk setempat. Karena dilihat dari kejauhan tampak putih semua seperti diselimuti kain kafan. Salah satu sarang yang membuat orang tercengang adalah sarang yang dibuat oleh burung penenun. Meski bertubuh kecil, namun siapa sangka burung ini mampu membuat sarang yang sangat besar dan berukuran ribuan kali lipat dari ukuran burung penenun sendiri. Bahkan saking besarnya, sarang yang dibuat mampu mencapai berat hingga 1 ton. Untuk membuat sarang yang besar, tentunya burung ini tidak bekerja sendiri. Sarang raksaksa ini bisa dihuni oleh ratusan burung penenun. Saking besarnya sarang burung penenun, tidak jarang sebuah pohon besar menjadi patah karenanya. Burung yang satu ini adalah spesies burung yang habitatnya tersebar di daratan rendah di pesisir Karibia dari Meksiko Tenggara ke Panama Tengah. Burung ini mempunyai sarang cukup unik yang menggantung di atas pohon-pohon. Sekilas dari jauh, mungkin kita akan mengira buah dari pohon. Namun siapa sangka, objek ini merupakan sarang dari Montezuma Oropendola. Sarang ini dibuat oleh burung betina dari anyaman daun dan ranting, dan tentunya dibangun di pohon yang tinggi. Ketinggian sarang Montezuma Oropendola ini bisa mencapai 12 hingga 30 meter, agar sarang mereka terisolasi dari predator. Beralih ke burung lain, kali ini ada burung berjenis Oven Birch, di mana burung ini juga mempunyai sarang yang terbilang unik. Kalau biasanya sarang burung terbuat dari ranting dan rumput kering, sarang burung Oven Birch ini justru terbuat dari tanah liat. Sarang burung Oven Birch sekilas mirip dengan sarang lebah, namun dengan ukuran yang lebih besar. Selain itu, sarang burung ini terbuat dari campuran jerami, serat kayu, serta tanah liat. Dan yang lebih kerennya lagi, sarang ini dibuat secara bersama-sama, baik jantan maupun betina, untuk merawat anaknya sampai berumur 3 bulan. Sarang burung ini banyak ditemukan di negara Meksiko, Amerika Tengah, dan juga Amerika Selatan. Pada tahun 2019 lalu, di kota Alabama, Amerika Serikat, ditemukan dua sarang yellow jacket berukuran raksaksa yang berkembang secara cepat pada rumah penduduk. Dalam sarang normal, terdapat paling banyak 4.000 hingga 5.000 tahun yellow jacket pekerja. Namun, pada sarang raksaksa ini, diperkirakan berjumlah 5 kali lipat dari sarang yang normal. Para peneliti pernah menemukan satu sarang yellow jacket dengan jumlah 250.000 tawon pekerja di dalamnya. Tawon yellow jacket sendiri memiliki sifat agresif yang dapat membahayakan manusia apabila sarang mereka diganggu dan dihancurkan. Sengatan dari tawon ini bisa mengakibatkan luka fatal pada manusia apabila dirinya merasa terganggu. Berikutnya, ada sarang burung laut yang diberi nama The Imperial Cormoran. Burung laut ini juga memiliki cara yang unik dalam membuat sarang dan mengerami telur-telurnya. Di saat musim kawin, mereka akan membuat sarang dari kombinasi rumput dan juga lumpur yang dibangun berdekatan satu sama lain. Selain itu, mereka juga mengerami telur-telurnya secara bersama-sama. Pemandangan yang menakjubkan ini direkam oleh peneliti, di mana ada ribuan burung laut bersarang dan mengerami telurnya di sepanjang pantai Patagonia, Argentina. Dan yang terakhir ada Ladybugs. Mungkin hanya sebagian orang aja yang pernah mendengar nama hewan ini. Orang awam biasanya menyebut hewan ini dengan nama kepik. Meski terlihat seperti kepik, namun Ladybug bukan bangsa kepik. Karena masuk ke dalam jenis kumbang, yaitu kumbang koksi. Ladybug sendiri bermanfaat dalam membahas mihama pertanian. Namun terkadang, saat populasinya meningkat pesat, Ladybug ini juga dapat merusak lingkungan sekitar. Peristiwa ini pernah terjadi di Amerika Serikat, di mana wabah Ladybug menyerang perkotaan dan pedesaan setempat. Hal ini disebabkan karena Ladybug bermigrasi mencari tempat hangat setelah mereka berkembang biak di lahan pertanian saat akhir musim panas. Dan akibatnya, rumah penduduk, gedung bertingkat, dan pepohonan dikerumuni oleh Ladybug ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!